Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Masih bersama saya M. Puat Abe Dosen Pengantar Multimedia Universitas Seharja Di pertemuan tujuh ini Kita akan membahas tentang Tata Cahaya Produksi Nah, apa yang pertama kali terlintas Dalam pikiran kalian ketika Mendengar kata lighting Atau tata cahaya Nah, dapat dibayangkan Jika produksi audio visual Tanpa cahaya Nah, ini seperti melukis pada kanvas Namun tidak terlihat sama sekali Nah, tata cahaya adalah Warna cat Yang diolaskan pada kanvas Audio visual kita Jadi peranan tata cahaya ini Sangatlah penting Nah, video merupakan media Untuk merekam gambar Yang pada prinsipnya Memanfaatkan fenomena fotografi Yang hanya tercipta Jika ada cahaya Nah, dengan tata cahaya yang berkualitas Akan membantu produksi audio visual Nah, antara lain Daya dukungnya terhadap produksi Yaitu mampu menciptakan image Eleganitas gambar yang diambil Dan membantu Mempertegas suasana cerita karakter audio visual Itu tata cahaya produksi memang sangat penting ya Dalam sebuah produksi mafit Multimedia, audio visual, dan broadcasting Nah, tata cahaya produksi Secara prosedural produksi Berada di bawah departemen kameramen Nah, penataan cahaya Dalam produksi audio visual Tidak dapat disampingkan begitu saja ya Apalagi hanya digarap Sambil lalu Nah, sekedar memberi kesan terang Tanpa mengindahkan adegan Apa yang sedang dieksekusi Nah, dalam tata cahaya Dikenal dua bentuk media pencahayaan Berdasarkan dasar sumber cahaya Yang digunakan Yang pertama adalah Available light Yaitu cahaya yang berasal dari alam Apa cahaya yang berasal dari alam Matahari ya Tampak di dalamnya cahaya matahari Kemudian Atau cahaya yang berasal dari api Available light ini adalah Cahaya-cahaya yang tersedia Di sekitar kita Kemudian Artificial light Nah, ini cahaya hasil rekaan buatan Nah, termasuk di dalamnya segala bentuk Sumber cahaya dari lampu Kemudian dilihat dari komposisi tata cahaya Yang tampak dalam frame kamera Ada empat ya Tata cahaya dasar Yang pertama adalah Key light Nah, jadi cahaya utama yang berfungsi Sebagai penerang pokok Atau utama dalam frame tangkapan kamera Yang kedua adalah Feel light Cahaya tambah yang digunakan untuk mengisi bagian yang gelap Dengan catatan Pertimbangan perbandingan terang gelap Disesuaikan dengan yang diinginkan Kemudian Back light Berfungsi sebagai cahaya tambahan Namun berguna sebagai pencipta Suasana ruangan di belakang adegan Kemudian Available light Itu cahaya pendukung suasana Yang salah satu gunanya Untuk mempertegas suasana Misalnya Suasana dengan Tema kebiruan Atau mendukung Artificial shot Suasana ruang Sebuah tempat Siang hari Dengan memunculkan cahaya Jatuh Dari sela-sela jendela Atau Genting Tata cahaya di lapangan Nah, ini perlu diperhatikan Kiranya Bila kita menggunakan Kamera video Untuk tata cahaya Usahakan Perbandingan antara Highlight Bagian ruang paling terang Dan Shade Bagian yang gelap Agar tidak terlalu tinggi Atau bisa disebut High contrast Nah, sebagai contoh Pengambilan gambar Dengan latar belakang yang terang Dibandingkan dengan Artis yang sedang melakukan Acting Dapat menggunakan reflektor Yang dapat dibuat sendiri Dengan menggunakan Steroform Atau Aluminium foil Yang ditempatkan di Karton tebal atau triplek Dan besarnya Bisa disesuaikan Dengan kebutuhan Nah, ini tata cahaya Di lapangan Kalau memang Sumber cahaya Tidak memungkinkan Kita bisa Menggunakan Alat-alat tadinya Selain masalah Di atas Masih ada Satu lagi Hal yang penting Untuk diperhatikan Dalam kaitannya Menyesuaikan Standar warna Pencahayaan Produksi audiovisual Yaitu White balance Nah, karena Mencari standar Warna putih Di dalam ruangan Atau luar ruangan Dan warna putih Mengandung Unsur warna cahaya Nah, bila kita Menonton Film Atau tayangan Televisi yang Cahayanya tampak Lebih biru Karena setup Warnanya Belum disesuaikan Nah, merekam Gambar Misalnya Film indie Biasanya menggunakan Kamera Handicam Untuk merekam gambar Namun Jangan khawatir Kalau handicam Sekarang rata-rata Memiliki fasilitas Untuk penyesuaian White balance Apalagi kamera-kamera DSLR Yang sekarang Ini sudah sangat Mumpuni dalam Mengatasi Problem Dalam Tata cahaya Nah, selain Tata cahaya Di dalam Produksi Audiovisual Juga terdapat Departemen-departemen Yang gunanya Mendukung Proses Produksi Dalam Satu Perekaman Video Yang pertama Adalah Departemen Artistik Nah, Departemen Artistik Yang bertugas Untuk memberikan Ilustrasi visual Yang dipimpin Seorang Art Director Produksi Atau Lebih tinggi lagi Desainer Produksi Nah, seorang Desainer Produksi Mempunyai tugas Utama Membantu Sutradara Untuk Menentukan Konsep Film Secara Keseluruhan Baik Aspek Visual Suasana Konsep Warna Sound Dan Segala sesuatu Yang mendukung Hasil Akhir Sebuah Karya Audiovisual Nah, Profesi Pengambilan 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 Gambar Jadi pada Praktiknya Set Construction Tidak selalu Berwujud Bangunan Dekorasi Yang kita Bayangkan Berbentuk Tata ruang Yang besar Ini SC Ini Lebih menitikberatkan Bagaimana Suasana Ruang Pengambilan Gambar Pendukung Dan Mempertegas Latar Peristiwa Sehingga Mengantarkan Alur cerita Secara Baik Kemudian Production Property Jadi Perlengkapan Produksi Ini Mutlak Diperlukannya Jadi Perlengkapan Produksi Adalah Segala Barang Dan Perlengkapan Kerja Untuk Kepulauan Produksi Nah Production Property Ini Merupakan Logistiknya Logistik Produksi Termasuk Di dalamnya Icon-icon Kecil Yang perlu Dipikirkan Secara Cermat Nah Tidak Bisa Diabaikan Begitu Saja Property Property Ini Melainkan Perlu Disiapkan Kemudian Sebagai Antisipasi Bila Terjadi Hal-hal Di luar Daripada Perkiraan Dari Produksi Suatu Audiovisual Nah Kemudian Ada Bagian-bagian Yang lain Dalam Suatu Produksi Audiovisual Yaitu Wardrobe Kostum Nah Secara Arti Arti Wardrobe Adalah Lemari Pakaian Nah Ada Beberapa Personil Yang Melolak Segala Hal Custom Artis Dan Tergabung Dalam Departemen Artistik Nah Hubungannya Dengan Kostum Bahwa Kostum Dimaknai Sebagai Satu-satuan Pakaian Yang Dikenakan Oleh Talent Saat Melakukan Pengambilan Gambar Jadi Wardrobe Ini Rat Kaitannya Dengan Kostum Kemudian Makeup Ini Berkaitan Dengan Wardrobe Tadi Kalau Wardrobe Lebih Menekankan Pada Apa Yang Yang Dipakai Oleh Si Talent Kalau Makeup Lebih Teknis Adalah Sekedar Merias Wajah Untuk Membuat Lebih Cantik Atau Tampan Dari Biasanya Tata Rias Juga Berpatokan Pada Tuntutan Skenario Dan Konsep Sutradara Jadi Kalau Makeup Untuk Film Horror Dengan Makeup Untuk Film Romantis Mungkin Makeup Ini Akan Berbeda Makanya Makeup Ini Salah Satu Bagian Penting Juga Dalam Sebuah Produksi Audiovisual Baik Berbadi Raharja Itu Materi Dari Pertemuan Ketujuh Kita Akan Diskusikan Lebih Jauh Di Aidur Raharja Atas Nama Pribadi Saya Ucapkan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh